Pemirsa lampu penerangan jalan umum di beberapa titik masih kelap karena belum terpasangnya penerangan. Di tahun 2023, pemerintah Kabupaten Batanghari menganggarkan sebanyak 548 titik. Pemasangan baru lampu penerangan jalan umum. Partitik LPJU akan menghabiskan dana sebesar 15,3 juta rupiah. Sebanyak 548 titik lampu penerangan jalan umum di tahun 2023 akan segera terrealisasi kegelapan kecamatan dalam 124 teser dan kelurahan di Kabupaten Batanghari. Penerang lampu jalan umum tidak lagi menggunakan listrik PLN, melainkan pemerintah akan menggunakan penerang jalan dengan menggunakan tenaga surya. Abdul Somad Qadis Perkim Batanghari menjelaskan penerangan lampu jalan umum realisasi progres pengerjaannya akhir Mei 2023 sudah dapat dilakukan pemasangan lampu penerang jalan umum. Somad menganggarkan untuk lampu LED dengan tenaga surya tertiang lengkap satu set menerang biaya hingga 15,3 juta rupiah. Namun bila 548 titik lampu akan menghabiskan anggaran berkisar 8,3 miliar rupiah. Insya Allah untuk di tahun 2023 ini khusus di Kabupaten Batanghari kita ada program PJU ya namanya. Kalau di DPA-nya PJU penerangan jalan umum ini. Insya Allah itu sekitar 548 titik. Nah untuk 2023 kita tidak menggunakan listrik lagi. Jadi selama ini kita gunakan lampu jenis LED dengan 120 watt. Kalau berdasarkan SSI itu lebih kurang 15,3 juta rupiah untuk satu set ya. Maksudnya dari tiang dan lampunya komplit. Kalau di bulan Mei ini sudah ada progres, ya sudah ada progres. Maka kalau bisa di akhir Mei paling lama di Juni mungkin progresnya sudah kita buat lebih kurang 100 persen. Selain itu somat meyakini pemasangan lampu LED dengan tenaga surya lebih efisien dan dapat menghemat anggaran biaya lampu di kemudian hari. Selamat ria di Cik TV melaporkan.